Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormatin Bung Karli, Kota Majelis Tinggi, Partai Bung Maksi, Dewan Pertimbangan Ketua Praksi kita, Bung Victor Mas Hayono Isman Pungsilaris Partai kita di DPP DPW, DPD Dan seluruh sosdara Para peserta Rapat Koordinasi Khusus atau Rakursus Partai kita Yang mengikuti gelombang ketiga Sejak dimulainya Rakursus kita Dua hari yang lalu Dan sosdara adalah peserta Rakursus gelombang ketiga yang terakhir pada hari ini Pertama saya ucapkan Selamat datang untuk kita semuanya Di Rakursus ini Sungguhlah saya berbesar hati Saya utarakan ini dari hati saya Secara jujur pada sosdara Melihat kesiapan Daripada peserta Rakursus Sejak awal daripada gelombang pertama Dan insya Allah saya tidak juga salah Mengantisipasi Sampai kepada tahapan gelombang ketiga pun Frekuensi Kehadiran yang cukup terjaga Ada komitmen Ada keinginan Untuk bisa membuktikan Sosdara Kader memiliki Kader sebagai sosdara Yang dimiliki partai ini Adalah kader-kader yang pantas Untuk kita apresiasi Sebagai modal besar Memang demikianlah adanya Kalau ada pertanyaan Siapa kita Bahkan secara pribadi Suruh menyatakan Siapa saya Siapa kami-kami ini Yang ada di dalam Keberadaan Baik sebagai fungsionaris partai Kader Ataupun anggota di partai ini Jawaban ini Sebaiknya kita coba Untuk menjadikan Suatu pemahaman bersama Kita Sekali lagi saya katakan Kita Adalah putra-putri Anak-anak bangsa ini Yang terpanggil hati Jiwa dan nuraninya Peduli Kepada kemajuan Maupun kemunduran bangsa ini Itulah kita Karena sikap Kepedulian kita Keterpanggilan hati kita ini Kita mengambil Suatu posisi Untuk menyalurkan Aspirasi Pemikiran What you call Idealism Yang ada pada diri kita ini Melalui suatu perangkat Institusi yang kita katakan Sebagai alat perjuangan Kita telah menemukan itu Baik yang telah kita dirikan secara bersama-sama partai ini Maupun para sahabat yang kemudian bergabung dalam partai ini Kita telah menemukan alat perjuangan itu Alat perjuangan itu adalah Institusi partai politik yang bernama Partai Nasden Ini alat perjuangan kita Sekarang kita telah memiliki ini Alat perjuangan ini Seharusnya adalah Merupakan sesuatu yang bisa kita jadikan Kekuatan penuh Untuk merealisasikan Dari tahapan satu ke tahapan kedua dan seterusnya Dan seterusnya Terhadap apa yang menjadi impian kita bersama Apa itu obsesi Apa itu suatu hayalan yang kita pikirkan Dari daya imajinasi yang ada pada diri kita Kemudian muncul dalam suatu model Yang kita deskripsikan Melalui perencanaan Demi perencanaan yang ada Dan sebagianya kita itulah Semua demikian Dari suatu imajinasi yang ada pada diri kita Kemudian kita turunkan Melalui perencanaan yang kita deskripsikan Sedemikah rupa Nah Dia tidak boleh berhenti disitu Dia harus bisa kita ikuti Dan kita perjuangkan Hingga terrealisasikan Teraplikasikan Teroperasionalkan Seluruh impian-impian besar tadi Nah sekarang kita kembali bertanya pada diri kita Baik secara pribadi Kembali lagi secara berkelompok Dan kekitaan yang lebih besar Apa yang kita impikan Apa yang menjadi obsesi kita bersama Sebagai putra putri bangsa ini Maka tentu Disini ada suatu keadeng karagaman Kekayaan Suatu warna yang tidak hanya terbatas pada hitam dan putih Tapi warna yang pelangi Saya yakin dan percaya kemampuan Daya imajinasi yang kita miliki Sungguh luar biasa Saya juga mempunyai keyakinan kemampuan Mendiskripsikan itu dalam satu bentuk perencanaan-perencanaan yang ada Saya pikir Cukup pantas untuk dikatakan Kadar objektifitasnya Kalau di dalam sisi pendekatan management Biasa dikatakan itu Management by objective Management by objective Disana berlaku tentunya penganalisaan Demi penganalisaan Dimulai dari sword and analysis Dimana kekuatan Kekuatan yang kita miliki Strengthen Dimana sebenarnya opportunity Kesempatan yang kita miliki Dimana juga Ancaman Threat Yang kita harus hadapi Sword and analysis Kita mampu Pikiran-pikiran putra-putri Nasdem Yang juga datang Dalam keberadaan mereka Sejatinya sebagai putra-putri Indonesia Mampu Mendiskripsikan Rencana-rencana itu Jadi apa yang harus kita hadapi bersama Jawabannya adalah Mengoperasionalkannya Mengaplikasikannya Merealisasikannya Nah Inilah tantangan kita bersama Sosiala persetara kursus Yang saya banggakan Tema kita memang menyengkut masalah Kestaretan pengolahan Kestaretan Keuangan Persiapan verifikasi Tapi sebagai ketua umum Saya ingin membawa kalian Tidak hanya terbatas pada Fokus Tema Daripada apa yang ada pada hari ini Kewajiban saya mengingatkan kita semuanya Kita berhadapan dengan Diri kita sendiri sekarang ini Yang harusnya mampu menjawab Tahapan berikutnya adalah Mengaplikasikan Mengoperasionalkan Seluruh Obsesi besar Yang telah kita letakkan Seluruh Pemikiran-pemikiran Rencana besar Yang telah kita letakkan Sebagai institusi partai politik Kita sudah bisa menjawabnya Seyoganya institusi partai politik Alah bahagian yang amat terpenting Dalam sistem pilar demokrasi Yang ada dalam negara ini Institusi partai politik Alah mempunyai hak privilege Yang begitu hebat Di dalam menentukan maju mundurnya Perjalanan kehidupan bangsa ini Dekali lagi dengan sistem ketatangan negaraan Yang kita miliki Kita bisa buat undang-undang Kita bisa robah undang-undang Kita bisa memilih presiden Gubernur Bupati Tapi partai politik juga Berkewajiban untuk lebih banyak berbuat Nilai-nilai yang mengandung Kebajikan Semangat yang disana Tidak hanya tertumpu Kepada tumpuan hak-hak privilege Berdasarkan konstitusi yang dimilikinya Tapi ada pertanggung jawaban moralitas Partai politik harus bertanggung jawab Terhadap maju mundur cara berpikirnya Anak-anak bangsa ini Semakin kerdil cara berpikir Anak-anak bangsa ini Semakin mengarahkan kepada hal-hal yang destruktif Terhadap perjalanan kehidupan kebangsaan ini Termasuk upaya-upaya untuk melemahkan Semua sistem ikatan emosional Konstitusional Nilai kebangsaan kita Saya katakan tidak terlepas oleh tanggung jawab Partai-partai politik Yang ada di negeri ini Ini yang kita harus sadarin bersama Partai bukan hanya sekedar Untuk menerima hak-hak privilege Tapi menyampingkan Esensi kewajiban-kewajiban yang tidak kalah penting Daripada hak-hak itu sendiri Kehidupan mencerdaskan kehidupan bangsa Menjaga perdamaian Tidak hanya domestik Bahkan dunia yang abadi Amanah pikiran-pikiran besar yang tertuang dari Undang-undang dasar kita Betapa hebatnya Pemikir-pemikir bangsa kita Yang melahirkan berbagai konsep dan gagasan Dari dasar mulai start dengan filosofis ideologis Yang kita miliki Di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita Sayang seribu kali sayang Jangankan kita Bisa dan mampu memperkayanya Bahkan untuk menjaganya saja pun Kita sudah mulai Ragu-ragu Di antara kekitaan Ada yang masih menganggap penting Ideologi Pancasila itu Tetap sebagai alat pemersatu kehidupan kita Menjaga kemajumukan dan pluralisme kehidupan kita Sesama anak bangsa ini Ada yang menganggap penting Ada yang mengatakan Boleh ada Boleh juga tidak ada Dari sebagian anak-anak bangsa ini Dan ada yang lebih jauh lagi Sudah usang dan kuno Dan kita tidak perlukan lagi Ideologi kebangsaan yang bernama Pancasila Karena tidak menjamin masa depan Dan kejahatan kita Di dunia Maupun di hari esok Inilah fakta realitas yang ada Di tengah-tengah keseharian kita hari ini Jadi penegasan yang saya lakukan Dari yang baik Dari yang pada acara Pertama Gelombang pertama Kedua dan ketiga Pada saudara-saudara Semuanya Misi utama Yang ada di depan Kehidupan Kesarian kita Sebagai kader-kader partai ini Rawat Jaga Perkaya Bangga Terhadap Pancasila Sebagai ideologi Pancasila Tuh tugas utama Kita menarik garis Tegak lurus dan tegas Tidak ada ruang kompromi Kalau berbicara terhadap Di dada kita ini Di darah kita ini Adalah darah yang panca Silais Saudara-saudara Inilah keutuhan kita Inilah rasa Tanggung jawab Dan harapan Dari kakek nenek moyang kita Para pendahulung bangsa kita Pejuang-pejuang bangsa kita Khususnya proklamator bangsa ini Tidak ada artinya Nasdem yang hebat Yang memang Selama berdiri Lima setengah tahun Sebagai institusi partai politik Kita bersyukur Kita telah berada Dari posisi Di tengah-tengah Di sentralnya Kekuasaan Dalam pemerintah Di sentralnya Kekuasaan dalam pemerintah Kita ikut bertanggung jawab Kalau Pemerintahan ini gagal Dianggap tidak berhasil Dianggap tidak cocok Di tengah-tengah opini Persepsi pikiran dan pandangan Masyarakat rakyat Indonesia Ya saudara Kita Tidak ragu Mengakukan itulah bahagian Tanggung jawab kita Sebagai partai Nasdem pendukung Pemerintah Tentu kita berharap Sebaliknya Do'ar Sturidoh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dari orang-orang tua kita Yang memperkuat Spirit dan semangat kita Kita berharap Tentunya Pemerintahan ini berhasil Rakyat semangin Memberikan apresiasi Dan penghormatan Dalam jalannya Administratif roda Pemerintahan di bawah Pimpinan Presiden Jokowi Walaupun tidak usah Kita ucapkan Kembali kita bersyukur Di dalam hati kita Terima kasih Pada Sang Majib Kita adalah bahagian Yang menikmati itu Keberhasilan itu Maka untuk itulah Saudaraku semuanya Ketika pertanyaan Kembali pada diri kita Apa yang bisa kita lakukan Dan apa yang kita harus Segera lakukan Satu Kita jujur pada diri kita sendiri Sebelum mengajak jujur Diri orang lain Untuk bersikap jujur Ini modal dasar Gerakan perubahan Yang dimulai oleh Perubahan Mindset Cara berpikir itu Membutuhkan Implementasi Konsekuensi Diri kita Untuk memberikan Contoh Utama Jujur pada diri kita sendiri Sebelum kita Sebelum kita Mengajak orang lain Untuk jujur Atau bersikap jujur Dengan Kejujuran hati Pada diri kita sendiri Insya Allah Selalu kita Selaras Menempatkan Pendekatan Akal Sehat Yang lebih Diutamakan Dari subjektivitas Diri kita sendiri Kodrat kita Adalah individu manusia Yang memiliki Aspek pendekatan Dalam pendekatan rasional Atau rasionalitas Dan subjektivitas Emosional Dua-duanya Boleh ada Dan tidak salah Tapi saya Yakin Kader Partai Nasdem Selalu Memberikan ruang Tempat utama Dalam aspek pendekatan Akal sehat Yang diikuti Dengan hati Dan nurani Maka Dengan itu Kita insya Allah Akan mencapai Dan mampu menjaga Soliditas Di antara kita Soliditas Bagaimana kita Untuk berbicara Mengajak Kepentingan Yang lebih besar Dengan menawarkan Politik Gagasan kita Kepada para pihak Di luar Daripada institusi Partai ini Ketika Internal Partai Tidak Dalam suasana Yang solid Saudara Jujur pada diri sendiri Menjaga soliditas Itu modal Maka para pimpinan Baik di pusat Di wilayah provinsi Kabupaten, kota Dan seterusnya Kecamatan Desa Kader Nasdem Saya mintakan Khusus pimpinannya Buktikan Pantas Untuk menjadi pimpinan Menjadi pimpinan Dia pantas Salah satu Daripada batu uji Kepantasan itu adalah Pimpinan Lebih banyak Mengalah Lebih banyak Bekorban Waktu Tenaga Pikiran Apapun Dan memberikan Keteladanan Daripada yang dipimpin Jangan Terbalik Nasdem Kalau pimpinannya Terbalik Yang dipimpin Justru lebih Pantas dihormatin Daripada yang memimpin Rusak Tidak siap Kita Tidak ada artinya Semua pikiran-pikiran Obsesi besar tadi Jadi Pemimpin Jadi Kalau ada yang Kepingin Menjadi ketua wilayah Kita bersyukur Karena kita yakinin Dia sudah siap Dengan pengorbanan tadi Keteladanan Tidak cepat marah Tidak menyalahkan pasukan Kita bersyukur Bahkan Kalau bisa Ketua umumnya Diganti Lebih baik Inilah tantangan Kita di partai ini Demi Allah Saya katakan ini Sejatinya Demi Allah Dari agama Dan keimanan Yang saya milikin Dengan kemurnian Hati Kenapa tidak Dia lebih baik Itulah Nasdem Itulah gerakan Perubahan itu Kita Bula Balik kanan Kiri Tapi tidak ada Keteladanan Urusan Satu meter Kita bikin Beribu kilometer Urusan Satu hari Bertahun-tahun Malangnya Nasib Nasib Negeri Ini Saudaraku Semua Apa ini Keteladanan Jadi kalau ada Reposisi DPP bilang Ini ada Tukar Marah Dia Bawa pasukan Lagi Dia Kita pun ketawa Apa yang dicari Kawan ini Sudah jelas Sudah jelas kita Tidak digaji Bersama Di partai ini Hebat Pahli Keinginan Dia Saya pun Bingung Saya sudah Hormat pada Dia Mau berdikah Hubung Di nasib Sudah Dia bilang Ini orang-orang Baik Tapi mulai Bertanya kita Kenapa Kok super Hebat Lebih baik Lagi Jangan-jangan Harapan Saya itulah Dari pendekatan Pikiran yang Positif Jadi dengan Karakter Sedemikian Rupa itu Boleh kita Uji Coba Menguji Diri kita Kita mulai Menawarkan Political Gagasan Tadi Gerakan Perubahan Tadi Salah satunya Adalah Charakter Seperti apa yang Ditegaskan Dan berulang kali Diinginkan oleh Pemimpin besar Proklamator Bangsa ini Negara ini Harus dari waktu Ke waktu Bangsa ini Mempersiapkan Sungguh-sungguh Proses Kelangsungan Daripada Character And nation Building Character And nation Building Kita tinggalkan Itu Maka ketika Kita beradopsi Dan beradaptasi Dengan sebuah Sistem baru Apa yang dikatakan Alam Modernisasi Memperkenalkan Sistem Peningkatan Kemajuan Teknologi Tanpa kita Sadarin Terjadi Pergeseran Di sebuah Sistem Dan tata nilai Yang ada Dalam Perilaku Sosial kita Dalam kesarian Perilaku Sosial Kita terkejut Ada alat Kecil Yang namanya Sosial media Salah Orang Megang Bau Baru salah Pegang Bau Ini Belum Pegang Yang lain Heboh Satu Dunia Ketua Umum Pegang Bau Pasukan Sendiri Minta Potong Ada Lima Orang Ampat Ampat Dipotong Bau Yang satu Kalau gak Dikasih Bau Berarti Tidak Adilan Sipu Satu Dunia Ada Apa Ketua Umum Ketua Umumnya Agak Sedikit Gatek Dalam Gagap Teknologi Dia tidak tahu Konsekuensi Pegang-pegang Sebarang pegang Jadi ada Pergeseran Perilaku Sosial Masyarakat Kita Inilah Sebenarnya Yang harus Kita Antisipasi Basic Dasar Kita Sebagai Satu Bangsa Yang Berangkat Dari Keberadaan Seluruh Statanan Dan Sistem Nilai Yang Kita Miliki Luar Biasa Kita Memiliki Kearifan Lokal Itulah Yang Adat Istiadat Sebagai Bahagian Budaya Yang Melekat Pada Peradaban Kita Sebagai Satu Bangsa Ada Musawarah Mufakat Mengambil Berbagai Kebijakan Keputusan Ada Spirit Togetherness Kegotong Royongan Kebersamaan Luar biasa Bangsa Timur Yang katanya Penuh Dengan Ramah Tamah Sopan Santun Dideskripsikan Dengan Filosofis Jawa Tut Huri Handayani Bagus 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 Itulah Indonesia Tapi ketika Kita melihat Dalam aspek Reality Kehidupan Living of Reality Hari ini Dimana Itu Kita Lihat Kiri Kita Lihat Kanan Dimana Itu Dia Diam Senyap Hilang Yang Yang Adalah Kesombongan Keakuan Egoisme Individualistik Manipulatif Melahirkan korupsi Melahirkan Macem-macem Mengundang Kebencian Propokanda Propokanda Menyakitkan Ah Ini Ada Kemudian Bangsa ini Harus Bergerak Terus Sementara Bangsa-bangsa Lain telah Jauh Meninggalkan Kita Dalam Parameter Kehidupan Kesejahteraan Untuk Rakyatnya Yang Memiliki Bangsanya Sendiri Kesejahteraan Etos Disiplin Nasional Kita Tertinggal Jauh Dimana Kita Kalau Kembali Kepada Melihat Indonesia Sejatinya Dari Kalian Dan Kita Belum Lahir Sampai Hari Ini Kita Tahu Tidak Banyak Negeri-negeri Lain Bangsa-bangsa Lain Di Pembukaan Bumi Ini Yang Memiliki Anugrah Yang Telah Diberikan Oleh Sang Maha Pencipta Seperti Apa Yang Dimiliki Atau Kita Miliki Di Negeri Ini Sumber Daya Kekayaan Alam Posisien Strategis Dan Sebagainya Laut Gunung Gunung Gurun Gurun Ngur Hanya Keseburan Tanahnya Risep Mineralnya Apa Aja Jumlah Penduduknya Juga bertambah Hebat Nomor Empat Di dunia Semuanya Hebat Tapi Kalau Kita Ambil Pendekatan Bangsa Ini Adalah Bangsa Yang Memang Kokoh Tidak Semangat Nasionalisme Kebangsaannya Saya Meragukan Itu Ada Di Indonesia Hari Ini Sebagai Ketua Umum Saya Tegaskan Saya Meragukan Itu Kita Memiliki Kemampuan Kekuatan Nasionalisme Yang Ada Di Negeri Ini Pengertian Nasionalisme Itu Bukanlah Nasionalisme Yang Ketek Sempit Apa Itu Nasionalisme Kalau Kita Masih Mengagumkan Pendekatan Pendidikan Primordial Yang Lebih Hebat Dari Kehadiran Sebagai Anak Bangsa Saya Bersyukur Saya Lahir Di Bahagian Barat Pulau Sumatra Dari Seluruh Keluarga Muslim Saya Putra Di Wilayah Nagro Aceh Darussalam Provinsi Aceh Dan Saya Tahu Catatan Sejarah Menyatakan Islam Masuk Ke Negeri Indonesia Ini Melalui Wilayah Saya Yang Dilahirkan Samudera Pasai Itu Sejarahnya Maka Berkembanglah Islam Menjadi Agama Yungeritas Di Negeri Ini Saya Meminta Kepada Para Ulama Abu Abu Yang Ada Di Negeri Aceh Negeri Saya Nantinya Melalui DPW Saya Tolong Sampaikan Salam Hormat Saya Dan Mohon Doa Kepada Perjuangan Partai Nasdem Supaya Abu Abu Meneguhkan Semangat Kami Di Partai Ini Partai Inilah Partai Yang Tetap Nasionalis Tapi Tetap Sejalan Dengan Pikiran Pikiran Islam Yang Rahmatan Dil Alamin Katakan Pada Abu Disana Ada Anak Aceh Ketua Mum Partai Nasdem Ini Sebagai Pendirinya Asadu Wallah Ilah Wallah Wassadu Anak Muhammad Rasulullah Dia Tetap Sebagai Uman Islam Jadi Jangan Coba Mencoba Untuk Memperpolitisir Pikiran-pikiran Sejati Dan Seutuhnya Islam Islam Dalam 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 Keimanan Yang Saya Pahamin Dan Keluarga Pahamin Memberikan Tempat Terhadap Toleransi Perdamaian Kasih Sayang Kehidupan Yang Saling Bersahaja Di Dalam Semangat Keselaman Itu Itu Yang Diajarkan Semenjak Saya Kecil Mengaji Sebagai Anak Pengajian Inilah Harapan Saya Ketua DPW Katakan Kepada Abu-Abu Dan Seluruh Ulama Aceh Inilah Putra Aceh Yang Tetap Memohon Doa Resul Maka Dari Itulah Kita Semuanya Saudara Inilah Nasdem Perjuangan Kita Berikutnya Adalah Mencoba Untuk Melakukan Sesuatunya Mengajak Seluruh Potensi Anak Bangsa Ini Percaya Yakin Bahasa Nasdem Sebagai Institusi Parti Politik Tetap Mengedepankan Pendekatan Proposional Dan Moralitas Itulah Kenapa Kita Against Politik Kita Sepakat Dengan Politik Tanpa Mahal Untuk Apa Buang-buang Uang Nggak Diminta Memang Uangnya Dikasih Kok Ini Parti Sombong Uang Dikasih Tidak Karena Antara Dikasih Dengan Keterpaksaan Itu Beda-beda Tipis Kalau Memang Betul-betul Kasih Nggak ada Ibu Kita Mau Pagi Siang Sore Tengah Malam Ketua Umumnya Pun Akan Ambil Tapi Kalau Kasih Kena Keterpaksaan Berdasarkan Dukungan Atas Kursi Nah Dia bilang Ini Malu Kita Sudahlah Kita Lewatkan Uang Besar Itu Nanti Akan Datang Dengan Sendiri Jadi Ini Juga Harus Menjadikan Pemikiran Yang Merata Di kalangan Kita Dan Sesudara Semuanya Banggalah Dengan Pikiran Ini Walaupun Sedikit Korban Kalau Tidak Mau Dengan Alam Konteksual Cara Berpikir Seperti Kita Ini Ya Memang Bukan Cocok Di Parti Nasdem Dia Salah Masuk Tempat Dia Masuk Di Parti Kita Ini Ini Orang Medan Bikir Rusuh Aja Enak Ini Ada Sembilan Parti Lain Pilih Aja Di Parti Itu Percaya Kita Kepada Pikiran Pikiran Ini Dan Kalian Harus Berjuangkan Ini Dengan Konsistensi Diri Sikap Pikiran Dan Militan Militan Karena Dari Situ Kita Beli Berharap Kalau 2014 Parti Kita Secara Nasional Menyumbangkan Suara Nasional 9 Juta Kurang Suara Kemarin Pun Saya Katakan Masuk Pemilu Sombong Sali Parti Ini Pemerintah Menyediakan Anggaran Saksi Satu Saksi Satu TPS Ada 550 TPS Kurang Lebih Ampir Equivalen 100 Ribu Sampai Dikasih Uang 55 Miliar Rupiah Cash Tinggal Ambil Pada Seluruh Parti Peserta Pemilu Ini Parti Baru Dia Petentang Petenteng Dia bilang Gak malu Kita nerima Uang Dari Rakyat Melalui Pemerintah Ikut Pemilu Aja Pakai Uang Saksi Dari Pemerintah Akibatnya Cari Uang Sendiri Kita Ada Depositu Waktu itu Kita Cairkan Kita Bayar Parti Parti Lain Mengeritik Sombong Kali Dia pun Gak bisa Dapat Dapat Duit Kena malu Karena Parti Baru Menolak Mereka Pun Ikut Nolak Kita Ada kotak Depositor Satu Kita Becahkan Harapan Kita Sebagai Ketua Umum Uang Saksi Yang Dibagikan Ini Akan Dibergunakan Sebagaimana Mestinya Maka 550 TPS Paling Tidak Ada 95% Kita Punya Saksi Saudara Ini Menjadi Peringatan Sekaligus Hikmah Yang Kita Ambil Sejujurnya Apa yang Saya Ketahuin Dari 530 Sekian Ribu TPS Itu Nasdem Hanya Melikin Saksi Tidak Lebih Dari 16 Sampai 17 Persen Selebihnya Kita TPS Tanpa Saksi Jadi Kalau Perolehan Suaranya 7 Persen Itu Sebetulnya Karena Alam Yang Maha Kuasa Masih Berpihak Sama Nasdem Seorang Sahabat Di KPU Pusat Menyatakan Sedikit Dikitnya 2-3% Suara Nasional Nasdem Hilang Karena Tidak Ada Saksi Dan Itu Masuk Di akal Nah Kalau Ini Kejadian Lagi Sepertama Saya Rasa Ketua Umumnya Pun Bunuh Diri Sudah Tidak Punya Kemampuan Daya Tahan Tidak Hanya Soal Materi Sikis Sama Dengan Peserta Pilkada Yang Begitu Gagal Mau Maju Tidak Gagal Gila Dia Itu Tidak Boleh Terjadi Di Kita Belajarlah Mulai Jujur Dari Diri Kita Sendiri Dengan Keteladana 9 Juta Ini Melahirkan 36 Kursi DPR Dan 1300 Lebih DPR Di Provinsi Dan Kota Kita Mengikuti Pemilu Modalnya Satu Bupati Dari Papua Sekarang Saya Katakan Kita Punya Hampir 100 Bupati 46 Wakil Bupati 4 Gubernur 5 Wakil Gubernur 3 Di Portfolio Kabinet Pusat 3 Duta Besar Dan Satuan Tim Pres Dan Tidak Hanya Itu Nasda Memiliki Kalian Sosdara Yang Dulunya Tidak Ini Lebih Dasar Lagi Tepukan Yang Terakhir Itu Lebih Hebat Dari Apa Yang Kita Milikin Jadi Apa Yang Kita Mau Inginkan Dulu Pun Kita Punya Cita-cita Masuk Pemilu Langsung Tiga Besar Tapi Tidak Ada Sekarang Kita Betul-betul Bilang Lagi Kita Mau Refans Kita Mau Di Tiga Besar Kita Uji Coba Pilkada Uji Coba Pilkada Serentak Yang Pertama Kedua Kita Antara Nomor Satu Nomor Dua Itu Aja Kita Ada Sepuluh Partai Nomor Satu Nomor Dua Nasdem Syukur Alhamdulillah Hasil Pilkada Tahap Pertama Dan Kedua Sekarang Kita Persiapkan Pilkada Tahap Ketiga Jangan Merosot Menjadi Nomor Lapan Tugas Kita Semuanya Terutama Tim Tujuh Yang Saya Hunjuk Dan Saya Beri Tegas Khusus Menangani Persiapan Persiapan Pilkada Sentak Dan Menjelang Pemilu Pilpres Dan Pileng Mudah-mudahan Kita Mencapainya 36 Kursi DPR RI Kita Pantasnya Berapa Partai Itu Maka Kalian Dan Kita Sendiri Bilang Pantasnya Angkanya Minimal Mendekatin Tiga Kali Kelipatan Yang Sekarang Kok Besar Sekali Saya Mulai Turun-turunkan Kalau Dua Setengah Kali Nampaknya Bisa Jadi Persiapan Kita Dua Setengah Kali Kelipatan Dari Apa Yang Kita Capai DPR Pusat Itu Perjuangan Kita Bersama Supaya Benar-benar Kita Dalam Ruang Lingkup 1 2 3 2 3 2 1 Di Partai Nasional Maka Untuk Persiapan Pada Pemilu Dan Pilpres Yang Serentak Berdasarkan Kepusan Mahkamah Konstitusi Jauh Hari Kita Telah Memutuskan Kita Sudah Punya Calon Presiden Kita Tidak Memerlukan Sampai Hari Deklarasi Khusus Untuk Itu Karena Kekuatan Yang Melekat Dari Hati Dan Sanubari Kita Kita Memiliki Calon Presiden Yang Sekarang Jadi Presiden Presiden Jokowi Saudara Dia Bukan Hanya Sekedar Presiden Republik Indonesia Dia Bukan Hanya Sekedar Orang Yang Merasa Kita Itu Dekat Dengan Beliau Tapi Dia Adalah Sahaban Yang Amat Sangat Amat Bisa Memberikan Konstribusi Maju Mundurnya Bangsa Ini Kedepan Seiring Dengan Pikiran Dan Obsesi Perjuangan Partai Nasdem Maka Kita Memerikin Konsekuensi Logis Setiap Pikiran-pikiran Pandangan Yang Memang Bernada Sumbang Kurang Enak Didengar Telinga Alah Kewajiban Kita Kadar Partai Nasdem Untuk Melempangkannya Membelanya Sekaligus Melakukan Koreksi Kedalam Jokowi Adalah Sosok Individu Yang Bisa Menerima Tidak Sekedar Komplementri Pujian Kritikan Yang Sekeras Apapun Nah Itulah Pribadi Jokowi Mudah-mudahan Ini akan Memperkuat Pemahaman Di antara Kekitaan Sebagai Kadar Partai Kita Telah Memiliki Calon Presiden Siapa Wakilnya Kita Kasih Pada Presiden Pilih Wakilnya Sendiri Apakah Ketua Muminasdem Mau Dicalonkan Jadi Wakilnya Ketua Muminya Langsung Bilang Sudah Terlambat Game Is Over Untuk Dia Jadi Kalian Harus Tahu Itu The Game Is Over Dulu Kepingin Jadi Presiden Tidak Kesampian Sekarang Mau Jadi Sudah Tidak Mau Walaupun Ada Harapan Ini Konsekuensi Yang Menurut Saya Adalah Memulakan Anugerah Tahu Kemampuan Dan Kelemahan Tahu Kapan Berdiri Dan Kapan Harus Duduk Majulah Saudara Semuanya Yakin Dan Percayalah Masa Depan Kita Ditentukan Oleh Kita Sendiri Dan Saudara Akan Menentukan Itu Kita Mau Maju Semaju Apa Atau Kita Mau Berhenti Di Tempat Bahkan Sama Sekali Kita Tidak Mengambil Bahagian Terserah Saudara Tapi Saya Yakin Dan Percaya Lihat Wajah Pak Yusuf Kakak Kita Ambil Dan Semuanya Unsur Pimpinan Disini Bolehlah Tidur Saya Sedikit Tidak Terlalu Terganggu Lagi Saya Berani Menyatakan Saya Ini Betul Betul Sekarang Memiliki Pasukan Yang Gagah Kena Banyak Ditempah Oleh Kawah Dan Candra Di Mukanya Api Perjuangan Dan Idealisme Nasdem Dan Sosdara Semuanya Sosdara Selamat Berakursus Semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberkati Perjuangan Kita Bersama Wabillahi Topik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima